Kita lanjut justrua mulai mengenalkan kasroh doma panjang dan seterusnya. Jadi kenalkan kepada anak bahwa seret di atas namanya fathah, kalau di bawah namanya kasroh, fathah diucapkan dengan Fathah A kalau kasroh dibaca I, jadi A I, kalau B Fathah B, B Kasroh B, coba ini kita baca nanti ditirukan, A I, B B, Cuma ini jangan babi, jangan begitu ya, ada jedanya, babi ya, biar konotasinya enggak jelek, tapi enggak apa-apa mestinya. Jadi kita terangkan bahwa kalau kasrohnya, kalau seretnya dibaca menjadi I, saya kira dengan itu akan bisa ya. Jadi kalau asalnya syah di kasroh menjadi si, ba, ma, mi, dan seterusnya, saya kira mudahnya. Kemudian selanjutnya ini yang sudah bergandengan naba'a kalau kasroh naba'i, kemudian doma'ah kenalkan kepada anak bahwa wawu kecil di atas namanya doma'ah, bukan do, tapi do, ya Fathah, ya. Bacaannya U, A U mari, A U, B B U, B B U. Jadi kalau ada doma'ah, ini bacaannya U, kalau ada kafathah menjadi kafathah K, kafathah K, kad сделали doma'ah, Ku, ya. Kaku, ya. Lalu dan seterusnya. Kemudian mulai 14 ini mengajarkan cara membaca panjang Kalau tadi harus pendek-pendek, sekarang ada yang pendek, ada yang panjang Kotalah, kotalah mari Jadi kalau ada fatah diikuti alif, itu dibaca panjang Panjangnya satu alif, satu alif sama dengan dua harokat Satu harokat sama dengan satu gerakan jari-jari Jadi untuk ikuran harokat itu pakai gerakan jari Jadi satu harokat itu satu gerakan Kotalah berarti tiga harokat Jadi kalau ada fatah diikuti alif dua harokat berarti dua gerakan Kotalah, tidak kotalah tapi kotalah Itu namanya sudah menunjukkan panjang Panjangnya satu alif ya jangan terlalu panjang Jangan kotalah Ini seringnya kalau baca bersama-sama Anak-anak baca bersama Bismillahirrahmanirrahim Itu lebih dari satu alif Jadi harusnya Bismillahirrahmanirrahim Ini guru yang penting, ini petelitinya guru Jadi kita menghitungnya dengan gerakan jari Yang ada di kitab itu gerakan jari Kalau ketukan tidak ada di kitab itu Ketukan itu kan dua gerakan mestinya Bisa satu ketukan ke atas dulu Ini namanya kan dua gerakan Cuma nanti ingin cepat, dicepatkan kan tidak bisa untuk ukuran Kalau pakai gerakan jari Kalau cepat ya gerakannya cepat Kotalah Kalau pelan-pelan Kotalah Bisa juga Jadi nanti ada ukuran panjangnya lima harokat Ya dihitung gerakan lima Iza ja'a nasrullahi wal-fatah Nah itu caranya Yang enam harokat Walad-dawallin Itu caranya Jadi ini anak mulai dikenalkan panjang Kalau ada fatah diikuti alif Harus dibaca panjang Panjangnya Satu alif Atau dua harokat Nah mulai ini Nanti anak dibaca Disuruh baca Kemudian diperhatikan Hafizho 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 Ada panjang Yang mestinya Panjang kalau dibaca pendek Harus diketuk Ada pendek kalau dipanjangkan Begitu juga Nah ini Supaya menambah mantap Anak-anak Kadang-kadang bisa diberi pertanyaan Begini pertanyaannya Jadi Kotalah Kot dibaca Nanti saya jawab anak-anak Kot dibaca Apa? Ya Pak Ibu yang mau jawab Jadi kalau kita membaca Kotalah Kot dibaca Panjang Panjangnya Satu alif Atau Dua harokat Sebabnya Fathah Diikuti Alif Ya kadang-kadang Jadi juga Biar Apa Lebih mantap Tapi jangan semuanya Kadang satu halaman Satu kali Gitu Jadi bacanya Oh Itu kan panjang Kalau Oh Itu pendek Jadi Oh pendek Tapi Kotalah Oh Dibaca Panjang Dan seterusnya Jadi Satuan panjang itu Namanya Alif Atau harokat Walaupun Matnya itu Yak Tidak ada Panjang Dua yak Tidak ada Dua wawu Tidak ada Semuanya Satu alif Atau Dua harokat Mari kita baca Jadi Tadi kita sudah terangkan Bahwa ada Fathah Diikuti Alif Dibaca Panjang Begitu juga Kalau ada Fathah Berdiri Itu namanya Fathah Panjang Fathah Berdiri Fathah Panjang Panjangnya Sama dengan Fathah Diikuti Alif Jadi H dengan Dha Sama-sama Panjangnya Satu Alif Tidak Ada yang Beda Saya kira mudah Ini sudah Diterangkan Ini nanti Kalau Menanyakan Kepada Anak Dibaca Panjang Panjangnya Sebabnya Ada Fathah Panjang Atau Sebabnya Fathah Panjang Sebabnya Fathah Panjang Jadi Kita Namakan Fathah Panjang Tidak Fathah Berdiri Ada Kasrah Terbalik Ada Domah Tiduran Tidak Tapi Semuanya Fathah Panjang Domah Panjang Kemudian Hada Hada Kita Baca Bersama Hada Hada Solata Solata Kita Terangkan Kepada Anak Bahwa Sesudah Fathah Panjang Kalau Ada Wawu Atau Ya Mestinya Bukan Ya Alif Tapi Soroh Jowo Alif Bingkong Tapi Benturnya Sepertinya Kita Sebutkan Ya Tidak Apa-apa Dianggap Tidak Ada Karena Panjangnya Sudah Ditunjukkan Pada Fathah Panjang Jadi Tidak Mempengaruhi Dianggap Tidak Ada Jadi Itu Karena Ada Fathah Panjang Ada Solata Wawunya Dan Ya Dianggap Tidak Ada Hasibah Hasibah Mari Hasibah Hasibah Nah ini Ya Kasroh Diikuti Ya Sukun Dibaca Panjang Panjangnya Satu Alif Sama Dengan Fathah Diikuti Alif Jadi Si Panjang Satu Alif Atau Dua Harokat Sebabnya Kasroh Diikuti Ya Sukun Jadi Umpama Yang terakhir Kita baca Mi Kotu Mi Dibaca Panjangnya Atau Sebabnya Kasroh Diikuti Ya Sukun Bagus Sekali Sekarang Kita Langsung Hi Hi Hayi Hi 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 Hayi Jadi Kasroh Terbalik Namanya Kasroh Panjang Sama Juga Apa Panjangnya Satu Alif Sudah Paham Sudah Diterangkan Abuka 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 Nah ini Yang Abuka Nggak ada Nanti Quran Untuk Perbandingan Kita Pakai Abuka Karena Menurut Bahasa Arab Ada Yang Harokat Apa Alamat Alamat Arab Itu Pakai Harokat Jadi Pokoknya Ini Di Quran Nggak ada Abuka Tapi Ini untuk Perbandingan Saja Supaya Tahu Antara Panjang Dan Pendeknya Kalau Abuka Pendek Abuka Panjang Karena Dumah Diikuti Wawu Sukun Panjangnya Sama Satu Alif Atau Dua Harokat Tidak Satu Wawu Kita Lanjut Disini Ada Perbedaan Apa Bidanya Setelah Wawu Sukun Ada Alif Dan Yang Satu Tidak Ada Nah Ini Sebagai Koedah Kalau Ada Wawu Sukun Di Dalam Rosum Osmani Itu Ditambah Dengan Alif Maka Alif Alif Dianggap Tidak Berfungsi Atau Dianggap Tidak Ada Jadi Alif Sesudah Wawu Sukun Dianggap Tidak Ada Wawu Sukun Diikuti Alif Atau Bertemu Alif Ya Boleh Saja Alif Dianggap Tidak Ada Nah Biasanya Kalau Di Koran Rosum Osmani Koran Al-Qudus Dari Atau Dari Arab Pasti Ada Tandanya Lingkaran Kecil Lingkaran Bulat Tidak Panjang Tapi Kalau Di Indonesia Kebanyakan Tidak Ada Kebanyakan Atau Kadang Ada Kadang Tidak Tentu Jadi Diterangkan Kepada Anak Bahwa Kalau Ada Alif Di Atasnya Kok Ada Lingkaran Itu Dianggap Tidak Ada Jadi Bacaannya Sama Dengan Tidak Ada Alif Alif Dianggap Tidak Ada Karena Sesudah Wawu Sukun Jadi Oh Lu Alif Dianggap Tidak Ada Sebab Sesudah Wawu Sukun Ini Dumah Panjang Dumah Terbalik Disebut Dumah Panjang Panjang Satu Alif Atau Dua Harokat Itu Saya kira Sudah Paham Tidak Usah Diterangkan Sekarang Ruhi Rauhi Ruhi Rauhi Rauh Dibaca Panjang Panjang Atau Sebabnya Rauhi Rauh Dibaca Pendek Sebabnya Fathah Diikuti Wawu Sukun Sudah Paham Sudah Terangkan Jadi Artinya Kalau Ada Wawu Sukun Sebelumnya Fathah Itu Tidak Boleh Panjang Bahkan Cepat Rauh Ini Yang Penting Cara Bacanya Wawu Membaca Wawu Bibirnya Harus Agak Moncong Moncong Yang Yang Kecil Rauh Tidak Rauh Ini Seringnya Orang Jawa Bacanya Rauh Ini Rauh Rauh O Seperti O Jangan Seperti O Jadi Rauhi Haufi Fathah Bisa A Bisa O Fathah Sebelumnya Melihat Hurufnya Kalau hurufnya Tafkhim Jadinya O Kalau hurufnya Tarkik A Tapi Wawunya Tetap O Jangan O Rauh Fathah Karena Tafkhim Maka Banyak O Rauhi Kaufi Kouli Sauti Tapi Kalau hurufnya Tarkik Seperti Sauto Tidak So Tapi Sau Fauto Haula Yang Yang Penting U Ini Jangan Sampai Jadi O Jadi Rauhi Rauh Dibaca Pendek Karena Fatah Diikuti Wawusukun Tidak Dumah Diikuti Wawusukun Sekarang Dini Dini Mari Dini Dini Dibaca Panjangnya Atau Karena Dini Dibaca Sebabnya Ya Jadi Dini Satu Harokat Dini Satu Harokat Maka Dab Boleh Dai Tapi Dai Yaknya Ini yang Membacanya Harus Seperti I Dai Jangan Dai Seperti E Ini Orang Jawa Seringnya Miring Dai Harus Dai Ini yang Perlu Bagi Guru-guru Supaya Betul-betul Memperhatikan Fatahnya Seperti Tadi Bisa A Bisa O Fatah Sebelumnya Melihat Huruf Apa Sebelumnya Kalau Tafim Jadi O Kalau Tarkik Jadi A Seperti Aini Baiti Baini Kalau Tafim Wo Woiba Soida Yang Yang penting Yaknya Jadi Kita Baca Halaman Terakhir A'udhu Billahi Minash Syaitan Irrojim Bismillahir Rahmanir Rahim Terima kasih Khaib selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati